Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di YouTube dan selamat datang di channel Mojika Enterprise dan teman-teman kali ini di video saya akan merekomendasikan pemain wonderkid yang anti mainstream Oke teman-teman jadi enggak ada tuh nama-nama terkenal kayak Mbappe wonderkid terus juga Highland terus juga Oh Vinicius Junior enggak ada dan di video kali ini saya akan merekomendasikan left back ya teman-teman karena kemarin kita sudah merekomendasikan keeper dan sentral defender kita sekarang menuju ke left back besok kita akan menuju ke right back dan tidak usah berlama-lama kita sudah ada di halaman football manajernya dan kita akan langsung ke pemain yang pertama pemain yang pertama yang akan saya rekomendasikan yaitu Vitaly Becker dia pemain Jerman dia umurnya masih 17 tahun value-nya masih 400.000 kaya 400.000 dan vo gajinya 1,2 ribu di sini aerialnya biasa aja crossing biasa aja dribblingnya juga biasa aja bahkan kuning di sini teman-teman ya dan pesnya ini ada bakat bagus sama stamina nya ya 13 sama 12 dan kita akan langsung lihat di musim 2029 let's go Vitaly Becker di tahun 2029 dia berada di klub Bayer Munchen ya umurnya 24 tahun masih banyak waktu untuk dia berkembang apa ya teman-teman teman-teman jadi value nya sangat naik drastis sampai ke 26 M disini terus juga gajinya 30.000 pesnya 16 staminanya 14 crossing sama dribblingnya 13-13 berkembang pesat yang kuning-kuning sudah berubah tidak ada lagi yang kuning dan teman-teman yang perlu menjadi catatan ini umurnya masih 24 tahun masih banyak waktu untuk dia berkembang yang apalagi dibayar Munchen disini statusnya sebagai pemain rotasi artinya ada pemain intinya nih siapa pemain intinya nih Davies Alfonso Davies ya ini juga wonder kid tapi udah mainstream banget sih Alfonso Davies dia menjadi cadangan Alfonso Davies dan kalau kita dimainkan secara sering itu pasti akan menjadi pemain yang GG teman-teman ini dari Salke 2022 dia bermain di Salke utama 3 musim dan sebagai pemain utama ya itu 45 pertandingan 30 pertandingan lumayan banyak dibeli oleh Munchen sebanyak 50 juta lumayan besar juga pertandingannya sebagai pemain pengganti lah wajar kalau segini dan kita akan lihat achievementnya apa yang sudah diraih oleh dia dan ternyata banyak ya ini manajer saksi itu katanya manajernya dipecat ini dari Salke udah 3 kali ganti pelatih DFB Poka winner untuk 2005-2026 terus di 2026 pindah ke Bayar Munchen sebagai juara 2 musim tuh 2 musim juara Bundesliga lalu juara Liga Champion nih tahun 2028-2029 bersama Bayar Munchen luar biasa dan kita akan lanjut ke pemain yang kedua teman-teman ya pemain yang kedua Miguel Gutierrez umurnya 20 tahun value-nya 6 juta wedge-nya 6,75 dia berasal dari negara Spanyol bermain untuk klub Girona statusnya sebagai pemain rotasi Pace-nya luar biasa lebih tinggi daripada yang tadi ya ini pace-nya 14, stamina-nya 11 dan semua hampir rata balance 11-12 yang paling rendah ya ini mungkin sama shootingnya ya gak terlalu penting untuk pemain sayap kiri yang kayaknya ini wingback fungsinya untuk crossing-crossing teman-teman dan kita akan langsung lanjut ke musim 2029 melihat progresnya di 2029 Miguel Gutierrez umurnya 27 tahun value-nya 24 M wage-nya atau gajinya 42,5 K dan di Fulham sebagai pemain tim tim utama di tim utama si ini si Gutierrez kalau kita lihat disini Gutierrez ya betul pemain utama dari Fulham teman-teman pace-crossing stamina-nya top ya sebagai pemain wingback teman-teman ini sangat cocok untuk teman-teman harganya murah tadi ya di awal-awal dan achievement-nya dia masuk timnas Spanyol ternyata luar biasa sekali masuk pemain timnas dan di Fulham sebagai pemain utama padahal dia juga menciptakan gol sama asis yang luar biasa ya teman-teman sebelum ke Fulham dia berada di Valencia terlebih dahulu oh ternyata dia pemain Madrid awalnya ya pemain Madrid dibeli oleh Girona Valencia dan Fulham terakhir Miguel Gutierrez ya teman-teman ini kita lihat terakhir kalinya dan ini formnya akhir-akhir ini lumayan membaik 7-7-8 kita langsung loncat ke pemain yang ketiga teman-teman pemain yang ketiga Josh Doig umurnya 20 tahun value-nya 10,75 juta dan wagenya 10 cup dia bermain di klub Verona sebagai pemain utama negaranya di Scotlandia nih Scottish Scottish terus kita lihat ability-nya teman-teman dia sebagai wingback otomatis crossing dribbling-nya sama pace-nya stamina-nya harus bagus kalau kita lihat di umur 20 tahun ini sudah menjadi pemain yang saya kira ini bisa dijadikan pemain utama dan ya modalnya bagus loh untuk pemain muda kita lihat di tahun 2029 seperti apa teman-teman 2029 Josh Doig bermain untuk Manchester United sebagai pemain utama luar biasa teman-teman pace, stamina, strength wow, wow, wow luar biasa teman-teman ya kita lihat teamwork, positioning, movement, decision tackling-nya juga sudah warna hijau 15-15 ya ini luar biasa umurnya 27 tahun value-nya 23 juta which-nya 48k kita lihat achievement-nya selama perjalanan berkarir dia bersama Napoli ya team of the month terus Skotlandia manajernya dipecat terus Italia Cup runner-up bersama Napoli terus Manchester United Skotlandia lagi sebagai pemain eh pelatihnya dipecat ya terus sebelum di Manchester United dia bermain di Napoli dan dia dibeli 23 juta sama aja ya di Napoli juga pemain utama di Verona pemain utama juga ya kemarin di waktu pemain muda dia berada di Verona 2022 ya pemain utama semua luar biasa Josh Doig teman-teman ya respect respect dan itulah Josh Doig teman-teman silahkan kalau besarkan berminat untuk pemain untuk formasi empatnya pakai wingback ya teman-teman kita lanjut ke pemain selanjutnya ini pemain yang keempat teman-teman Alexa Terjik dia umurnya 22 tahun value-nya lumayan over sih lebih dari 10 M tapi ya kalau kita lihat ini pemain yang cukup berpotensi menjadi pemain terbaik di left back negaranya dari Serbia bermain untuk Fiorentina sebagai pemain rotasi teman-teman pemain rotasi aja ini atributnya pass-nya 14 terus passing tackling-nya 11 kenapa di sini crossing sama dribbling-nya tidak ada warna ini atau tidak diunggulkan karena dia sebagai fullback teman-teman ya perbedaan fullback sama wingback di situ kalau biasanya wingback itu pass ini stamina terus crossing dribbling-nya yang bagus kalau misalkan fullback ini pass-nya juga biasanya bagus tapi lebih diunggulkan di tackling passing decision sama positioning ya teman-teman kita lanjut melihat di tahun 2029 Alexa Terjik di tahun 2029 umurnya 29 tahun value-nya 21 juta wage-nya 46k atributnya nih teman-teman atributnya berubah ya kalau di awal waktu menjadi wonder kid dia sebagai fullback di musim 2029 dia bersama Real San Sebastian ini Real Sociedad dirubah menjadi wingback ada perubahan posisi ternyata dia menjadi wingback dan kalau kita lihat ya crossing dribbling-nya bagus sama pass-nya terus modal tackling-nya juga lumayan ya 12k karena di awal dia sudah menjadi pemain fullback kita lihat achievement-nya teman-teman achievement di Fiorentina team of the moon masuk ya terus Serbia sama Real Sociedad belum mendapatkan prestasi di Real Sociedad historinya Fiorentina dari tahun 2022 lalu musim selanjutnya menjadi tim inti David Fiorentina mencetak beberapa gol dan dibeli oleh Real Sociedad seharga 19 juta dan dimainkan 32 pertandingan lumayan menjadi tim inti lah 32 pertandingan golnya juga 3 asis 3 luar biasa cocok nih teman-teman kalau teman-teman suka nih untuk si Alex Terzik ini budgetnya murah sekali teman-teman yuk kita lanjut ke pemain selanjutnya ah ini pemain ini luar biasa Isse Samuel Smith umurnya 16 tahun luar biasa ya umurnya masih 16 tahun nih yang saya rekomendasikan nih hati-hati nih perhatikan nih perhatikan dia bermain untuk Everthor Reserve value-nya masih 950k apalagi wedgetnya masih 1k dan ability-nya nih attribute-nya nih pace-nya 13 terus juga yang lain masih banyak yang kuning kecuali agresinya 15 jadi agresinya lumayan bagus aerial-nya juga lumayan bagus 13 di umur 16 tahun teman-teman jadi kalau misalkan agresi bagus dia sering mengejar bola yang apa namanya yang berada di lingkungannya atau ketika lepas bola dia pasti mengejarnya agresinya bagus hot prospect teman-teman kita lihat di tahun 2029 ah Isse Samuel Smith umurnya sekarang 23 tahun value-nya naik drastis 21 juta dan wagenya 34k dia bermain untuk Manchester City sebagai pemain utama ya teman-teman umurnya masih 23 tahun bayangkan umurnya 23 tahun tapi ability-nya udah luar biasa ya teman-teman decision-nya 17 pace-nya 15 stamina-nya 16 tapi perlu dicatat dia bukan pemain wingback dia pemain fullback ya teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan fullback artinya pemain yang ada di formasinya harus ada sayap kiri atau sayap kanan AML AMF jadi untuk masuk inverted winger atau inverted apa namanya inside forward nah selanjutnya di achievement-nya relegasi atau degradasi menggunakan Benford bersama Benford terus dibeli oleh Manchester United musim berikutnya menjuarai eh menjuarai in FK Cup runner-up bersama Manchester United dan bersama Manchester City club world championship winner kita lihat historinya luar biasa ya klubnya besar-besar ini dari tahun 2022 dia mengawali karir bersama Everton 5 kali main 3 kali main lalu dibeli oleh MU dipinjamkan ke MK ke MK Downs wow pertandingannya banyak nih dari MK Downs terus kembali lagi ke MU di loan lagi ke MU di loan lagi ke MU dan main cuma 6 kali pada akhirnya di Manchester United hingga pada akhirnya dibeli oleh Man City tapi sayang tidak menjadi pemain utama di Man City juga hanya 3 kali bermain 1 kali bermain walaupun dia budget transfernya lumayan besar nah kalau kita lihat di musim sekarang kayaknya dia menjadi pemain utama teman-teman kayaknya menjadi pemain utama si Walker kayaknya udah pensiun atau Bekiri dari City sudah pada pindah nah ini generasi selanjutnya menerus Issei Samuel Smith luar biasa umurnya 23 tahun masih banyak waktu untuk dia berkembang kita lanjut ya ke pemain selanjutnya Harvey Araujo dia pemain yang ke-6 ya teman-teman pemain ke-6 dari Liga Inggris Fulham ya sebagai hot prospect umurnya 17 value-nya masih kecil 1,3M wedge-nya juga masih kecil 400 defensive fullback ya kita dia sebagai murni back kiri tapi lebih defensive kita akan lihat di tahun 2029 seperti apa kalau misalkan Harvey Araujo disimulasikan simulasi sudah berakhir di 2029 Harvey Araujo bermain untuk Barcelona kayaknya dia bertemu dengan kembaranya si apa si Araujo sama dari Barcelona sebagai back tengah tapi kalau si Harvey Araujo ini sebagai back kiri luar biasa passing-nya 19 tackling-nya 16 pace-nya 15 wow wow umurnya masih 24 tahun teman-teman value-nya sudah 18 juta terus wage-nya 53 ribu sebagai pemain rotasi padahal ya tapi kok bagus-bagus ini udah pada kuning-kuning kita lihat squad Barcelona-nya ada Alexander Balde teman-teman ini pemain wonderkid yang luar biasa tapi mainstream ya teman-teman ini terlalu mainstream untuk si Balde nah kita lihat untuk achievement-nya teman-teman kita lihat achievement-nya ternyata dia sudah bermain untuk Man City wow sebelum ke Barcelona dia bersama Man City keluarnya banyak banget ini ada primer division FA Cup Carabo terus primer division lagi 3 tahun berturut-turut menang Liga Champion bersama Man City terus bersama Barcelona juga dapat Liga Spanyol kita akan lihat historinya apakah dia sebagai pemain utama atau enggak di City di Fulham cukup suram terus dibeli oleh Leeds cukup suram juga dibeli Man City 37 juta cukup suram musim 1 musim 2 musim ketiga cukup ada waktu bermain 20 terus cukup suram juga musim terakhirnya di Man City cukup 3 pertandingan dan dibeli oleh Barcelona seharga 12 juta kayaknya Man City rugi dari 37 dijual 12 karena tidak dimainkan juga sebetulnya terus di Barcelona 20 kali bermain mesin kemarin sebagai pemain rotasi bener kalau 20 pertandingan tapi kalau kita lihat ini ability-nya bagus banget untuk umur 24 tahun kita lihat tajalah nanti teman-teman mau rekrut enggak kalau dilihat dari ability-nya bagus banget ini apalagi kalau teman-teman mempunyai waktu yang banyak jam terbang untuk orang hujung kita langsung ke pemain selanjutnya teman-teman Adam Asno umurnya masih 16 tahun gajinya 1,4 juta dan value-nya sorry value-nya 1,4 juta dan wage-nya 4,1 K bermain untuk Barcelona kebangsaan Spanyol dan sebagai statusnya hot prospek pemain muda kalau dilihat dari posisinya disini banyak banget ada kiri rata semua kanan juga bisa dia pemain yang multi posisi teman-teman face-nya udah 14 umurnya 16 tahun umurnya 16 tapi face-nya udah 14 kayak pemain-pemain yang tadi dan kalau kita lihat ini kuningnya masih banyak tapi kita akan lihat di tahun 2029 seperti apa Adam bermain untuk Bayer Leverkusen teman-teman umurnya 23 tahun value-nya naik 16,75 juta wage-nya atau gajinya sebesar 55 ribu dan dia sudah bermain bersama Spanish 8 8 caps dan 1 gol sebagai key player luar biasa di Bayer Leverkusen sebagai key player udah jadi pemain utama nih di Bayer Leverkusen terus juga face-nya 16 stamina 16 passing bagus tackling bagus rapih banget pemain muda kita umurnya 23 tahun kita lihat story-nya teman-teman story-nya dia bermainnya cukup sedikit kalau kita lihat di Bayer Leverkusen 2022 dia Lamasia produk Lamasia bermuncen dia mainnya juga cuma 5 kali terus di lawan ke pias ini liverpool sebagai apa ya disini gak ada notifikasinya dibeli enggak oh ini 21 m dibeli terus di loan terus terus di loan lagi sampai musim terakhir dibeli oleh Bayer Leverkusen sebesar 37 juta tapi tidak jadi pemain utama teman-teman ya ini juga dipecat pelatihnya 20 27 tapi balik lagi nih atributnya bagus ya teman-teman atributnya bagus ini kayaknya bagusnya itu kenapa karena dia dilatih oleh klub yang training centernya bagus akhirnya ya ability-nya naiknya bagus apalagi kalau misalkan ditopang dengan jam terbang pertandingan yang banyak pasti Asnow Adam ini jadi pemain yang bagus teman-teman ya dan itu aja untuk rekomendasi pemain LB atau left back di video kali ini ditutup follow maafiq ilah komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh support terus channel ini like komen share dan subscribe cus bye